Pemirsa hingga hari kelima, tim gabungan belum menemukan sebagian besar korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun. Data sementara dari data kantor SAR Medan sampai dengan tanggal 21 Juni kemarin, pukul 23 waktu Indonesia Barat, korban yang belum ditemukan sebanyak 184 orang. Korban selamat 19 orang, meninggal dunia 3 orang. Pencarian para korban ini begitu sulit karena sejumlah kendala. Sejumlah kendala dalam pencarian kapal motor sinar bangun diantaranya karena suhu yang sangat rendah, arus bawah air yang sangat kencang, tingkat tembus cahaya minim dan gelap sejak kedalaman 50 meter, dan banyak tumbuhan air serta endapan lumpur. Pemirsa seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa memang banyak begitu kendala yang ditemui mengingat kondisi Danau Toba yang sangat luas dan dalamnya lebih dari 500 meter. Untuk membahas mengenai apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk menemukan jejak kapal motor sinar bangun di Danau Toba, sudah bersama saya di studio peneliti Pusat Limnologi Lipi, Ignasius Dwi Atmana Sutapa. Selamat siang Pak Ignasius. Selamat siang. Dan kita juga nanti akan bergabung melalui telepon bersama Bapak Budiawan yang merupakan Kepala Kantor Sar Medan. Saya ke Pak Ignas dulu. Pak Ignas, ini kalau kita lihat sudah hari kelima sekarang, tetapi belum membuahkan banyak hasil seperti itu. Nah, ada beberapa, tadi kita sampaikan ada beberapa kendala sebenarnya. Tetapi kalau melihat profil dari Danau Toba, itu sebenarnya apa faktor terbesar yang menghambat adanya evakuasi para korban ini? Ya, terima kasih Mbak Ami. Sebenarnya tadi sudah hampir semuanya disampaikan ya, Danau Toba kan karakteristiknya kategori teknofulkanik. Dan berdasarkan data batimetri yang ada, itu kalau rata-rata kedalaman itu sekitar 200-230 meter. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang memang kedalamannya lebih dari 500. Jadi tercatat mungkin sekitar 505 di dua tempat ya paling tidak. Kemudian, itu yang kemungkinan menyebabkan kalau tenggelamnya itu di wilayah-wilayah yang kedalamannya cukup tinggi kan, dan sulit. Di samping tadi memang tingkat kecerahannya yang rendah. Menurut diketahui bahwa tingkat sedimentasi dari Danau Toba ini cukup tinggi, karena sungai yang masuk ke Danau ini cukup banyak, kurang lebih sekitar di atas 200-an. Sebagian besar memang dari daratan Sumatera, kemudian sekitar 60 sungai dari Pulau Samusir. Sebenarnya ada upaya-upaya untuk menghentikan datangnya sedimentasi dari sungai-sungai itu, tetapi itu masih perlu waktu. Sehingga kalau kondisi sekarang mungkin kapal itu tenggelam di dalam Danau dengan kedalaman yang cukup tinggi, kemudian seperti diketahui bahwa tipe danau yang cukup luas itu biasanya tidak stabil. Makanya tadi disebutkan ada arus di dalam air. Ya, sepertinya katanya saya sempat baca ada artikel yang mengatakan di Danau Toba itu ada pusaran air seperti itu. Mungkin pusaran air, lebih ke dinamika air ya. Karena biasanya karakteristik dari danau yang luas itu dia tidak terlalu stabil. Jadi artinya gerakannya lebih besar, gerakan airnya. Nah itu mungkin yang menyebabkan kapal bisa saja masuk ke dalam, kemudian tadi masuk ke dalam lumpur. Itu yang kemungkinan menyebabkan kenapa cukup sulit. Di samping tadi kendala, teman-teman kita dari TNI juga sudah melakukan berbagai upaya, tetapi terkendala oleh karena untuk menyelam di bawah 50 itu perlu alat bantu yang cukup tepat. Nah sekarang kita terhubung dengan Kepala Kantor Sarmedan, Bapak Budiawan. Selamat siang Pak Budiawan. Selamat siang. Ya Pak Budiawan, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, apakah ada perkembangan terbaru dari pencarian para korban KM Sinar Bangun ini hari ini Pak? Baik, operasi SAR hari kelima terhadap tenggelamnya kapal KM Bangun di Danau Toba. Ini kami sudah melaksanakan operasi mengeluarkan dua sistem. Satu sistem pencarian di permukaan air dengan jarak kami perluas 10-20 km. Dengan membagi dua tim menyisiran di sepinggir-pinggir pantai. Karena sudah 5 hari kalau korban-korban yang ada di permukaan air akan menepi ke pantai. Yang kedua sistem pencarian penyelaman menggunakan alat. Karena kedalaman Danau Toba, TKV, lokasi tenggelamnya kapal, itu di kedalaman 500 meter. Kami juga memperkuat untuk memakai alat, dapat bantuan alat dari disposal Mabestani AL. Itu alat scan sonar dan multi-beam scan sonar. Itu kedalaman 500 meter sekarang masih bekerja. Dari pagi tadi sampai sekarang masih bekerja. Alat ini kita upayakan mudah-mudahan alat ini bisa maksimal. Dan juga kami datangkan dari Kursa Tanjung Binang alat yang sama. Sore ini akan datang ke Danau Toba. Untuk helikopter dari Basarnas juga hari ini sudah bergerak dari Bogor menuju Danau Toba. Demikian, untuk kekuatan kami di lapangan yang kami gerakkan itu 150 orang tim sar gabungan. Demikian. Oke, Pak Budi ini kalau kita lihat alat itu sudah dimulai digunakan pada hari ini atau dari kemarin sudah mulai digunakan, Pak? Untuk alat yang dari Basarnas, ROP, sudah digunakan hari kedua sampai hari keempat. Untuk yang dari disposal Mabestani AL, hari ini kami gunakan. Juga di lokasi tidak ada kapal-kapal yang mengelintasi untuk daerah penyelaman karena sangat berbahaya untuk tim penyelaman. Hari ini kami tidak melaksanakan penyelaman orang tapi menggunakan alat. Alat yang digunakan untuk mencapai kedalaman 600 meter. Oke, kalau dari kemarin Pak Budi, kalau dari kemarin kan sempat menggunakan penyelaman orang seperti itu. Nah, berapa sih jarak maksimal yang kemarin sempat dilakukan oleh para penyelam dari TNI ataupun juga dari tim sar? Ya, betul. Untuk hari ke-2, ke-3, dan ke-4 kita menggunakan driver penyelam. Dari PASKA, dari TAIFIP, dari bantuan dari Mabestani AL, dan dari Basarnas Spesial Group kita mencapai kedalaman 50 meter. Memang berbeda, sekartistik kita mencari di laut dengan di Danau Toba, memang kita harus lebih safety karena memang harus di bawah agak kencang dan kita untuk naik ke atas lebih berat daripada kita mencari di laut. Ya, jadi benar tidak Pak, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ignas tadi, bahwa di bawah itu kondisinya banyak sekali lumpur, kemudian sedimentasi yang cukup tinggi di Danau Toba, kemudian arus bawah juga. Tadi sempat Bapak ungkapkan? Benar yang disampaikan Bapak Inadius. Memang kondisi di Danau Toba demikian, juga banyak ecing gondok. Kita harapkan nanti alat kita tidak terpengaruhi dengan situasi itu. Juga kami sampaikan, itu cuaca. Cuaca di lokasi bersahabat sama Tim Sar. Dari hari ke-2 sampai hari ke-2 sekarang juga bagus, cuaca cerah. Untuk gelombang 0 meter. Oke, saya ke Pak Ignas. Tadi kan disampaikan oleh Pak Budewan bahwa sekarang juga difokuskan juga untuk di permukaan. Seperti itu selain tentunya menggunakan alat yang diharapkan bisa mencapai titik kedalaman yang jauh lebih dalam lagi jika dibandingkan dengan manusia menggunakan penyelam. Tetapi kalau permukaan. Nah, kalau misalnya kita di air asin atau di laut seperti itu, kan ada harapan bahwa para korban itu bisa mengambang. Kemudian, bagaimana dengan kalau di air tawar, korban-korban yang mungkin meninggal, ini apakah mereka juga kemungkinan akan mengambang? Atau mungkin terjebak di dalam karena mengingat banyak juga ecing gondok yang sebenarnya bisa, mungkin saja bisa menghambat ataupun tersangkut di situ? Iya, memang banyak kendala sih, Pak. Memang karakterisnya beda. Kalau di laut memang ada tingkat salinitas, itu biasanya tingkat untuk mengapungnya lebih tinggi dibanding air biasa. Tetapi, kendala yang lain memang tadi sampaikan Pak Budiawan di lapangan bahwa di tempat-tempat tertentu di Danutoba juga sudah masuk kategori cukup tercemar, sehingga memicu tubuhnya tanaman air. Saya baca itu artikel dari tahun 2017 yang katanya sampah itu banyak sekali sebenarnya. Di samping mungkin sampah juga, itu yang bisa mempersulit untuk pencarian. Jadi, kalau misalnya tadinya tenggelam, kemudian ada keceruan mengapung, kemudian tersangkut tanaman air misalnya, itu juga mungkin akan mempersulit mengabangnya, mohon maaf jenazahnya ya. Jadi, memang itu ada kesulitan-kesulitan tertentu yang ada di lapangan, belum tetap deh. Ada dinamika arus yang ada di dalam, belum lumpur tadi. Lumpur tadi cukup menghambat untuk misalnya mendeteksi, setidaknya menghambat kalau misalnya penyelaman dan sebagainya. Nah, kalau itu kalau korban, bagaimana dengan bangkai kapal sendiri sebenarnya? Nah, apakah kalau lumpur itu juga, ataupun eceng gondok juga bisa menjebak si bangkai kapal ini? Sangat bisa, jadi tergantung. Kalau hanya kayu saja, itu pada bisnisnya kan dia mengapung ya. Tetapi kan di dalam kapal itu kan bukan hanya kayu, ada bagian-bagian tertentu yang memang tenggelam, kalau memang dia, karena ada besi dan sebagainya ya. Sehingga secara keseluruhan, kalau bobotnya masa jenisnya itu lebih besar dari masa jenis air, benda itu pasti tenggelam. Oke, baik. Kita nanti lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak, di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera lanjutkan perbincangan ini, sesaat lagi tetap di Lunch Talk.